Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Yayan Ini lagi gulung-gulung buat besok ya? Ini rasa keton hitam ini Itu pisangnya apa Pak? Pisang kalau orang sini bilang pisang lilin Pisang lilin? Sekarang itu harga pisangnya berapa nih Pak? Harganya? Iya Rp 5.004 Rp 5.004? Iya Kalau buka jembar apa sih? Buka jam 3.00 sampai jam 9.00 Jam 9.00 malam ya? Malam ya Biasanya wasanya ini modal berapa Pak? Modalnya untuk awal ya Berapa ya? Lebih Rp 300.000an lah Rp 300.000? Iya Ya kalau untuk bahan-bahan ini ya Untuk bahan-bahan Kayak pisang Kayak itu Kurang lebih Rp 300.000an Lumpia gitu ya? Iya Lumpia Bagaimana banyaknya sih? Kalau gue ingin banyak mungkin Lebih dari itu Lebih dari Rp 300 ya? Rp 300an lah kurang lebih lah Itu pertama Sudah berapa tahun sih Pak jualan ini? Baru Baru? Baru Berapa minggu ya? Tiga minggu ada? Tiga minggu kurang lebih tiga minggu lah Baru tiga minggu? Iya Biasanya omtel cari berapa sih? Ini kita belum stabil ya? Belum stabil? Kadang-kadang lagi bagaimana ininya Kalau malam minggu kayak gini Sampai Rp 600.000an Rp 700.000an Rp 700.000an Kalau ada hari biasa maling Rp 300.000an Biasanya buat buka puasa Yang kayak Senin, Kemis gitu ya Udah ada pesan Cuma gak banyak ya Buat Itu aja Juga puasa Kalau kalian rasanya apa aja sih Pak? Ada coklat, keju, susu, wijen, gula palem, ketan hitam, kasang hijau, dan nangka Ada tujuh ya? Tujuh Biasanya yang paling alami apa sih Pak? Biasanya coklat sama keju Coklat sama keju ya? Makanya kita bikin duluan tuh Itu yang ini Yang paling Banyak orang paling laku ya Belum-belum Alhamdulillah kayaknya Anggapan masyarakat nih bagus nih Rame ya Pak? Lumayan Lumayan rame lah Kalau saya suka pecah bocor Ada bedanya juga ya? Ya mungkin kan kena kering kan? Kena panas Di pecah Biasanya kalau sehari habis berapa kilo Pak? Kalau hari biasa kita 6 kilo Kalau hari sabi minggu kita 10 kilo Berapa Pak? 10 kilo pisang Satu pisang jadi empat ya? Jadi empat Kalau untuk kulit bambangnya ini sih Sekarang harganya berapa Pak? Satu pak ini isi 60 harganya 12 ribu Oh isi 60 harganya 12 ribu Iya Mungkin biasanya ngabisang apa tadi? Pisang lilin Kalau pakai pisang yang lain bisa nggak Pak? Bisa belum nyoba ya Belum nyoba? Bisa sih cuma mungkin Aku terasanya Kan ada yang Beda-beda Itu ya rasanya Belum-belum nyoba Sekali jualan habiskan berapa ini Pak? Habiskan berapa bisnis? Ini Kalau hari biasa Nampak ini kulit lupiannya Kalau totalnya itu berapa? Itu macam-macam rasa itu berapa ratus? Iya Ini Pak Harapan Papa untuk Usaha kedepannya bagaimana nih Pak? Jangan harap saya bisa Lebih maju Dan bisa buka cabang lagi gitu Di tempat-tempat lain Biar Ternyata bang yang lebih banyak gitu ya Iya Iya Biar kamu saya juga banyak gitu Iya insya Allah Jadi ambil dulu itu ya Bapak hasilnya mana sih Pak? Hasilnya Subang Bapak hasilnya? Iya Bapak manukan ya Bapak manukan? Dulu usaha paling Susah dijalani Usaha apa Pak? Dulu saya Masem-masem ya Di kuliner ke disini tuh Pernah Ayam Jam crispy Gak jalan juga Kenapa nih? Kurang tahu ya Kayak Kalau boleh tahu Sudah berapa besar nih Di jalannya Ada pernah ini Apa? Ini apa? Betawi Asinan Betawi Pernah Terus Ayam katsu Ayam bakar Banyakan dari Ini sih Apa? Dari produk ayam Ayam olahan ayam Bicanya Itu memang Terhambat karena modal? Sebenarnya bukan karena modal Tapi Daya belinya kurang Masyarakat Ya mungkin banyak Banyak saingan mungkin ya Masih peminatnya kurang ya? Banyaknya kurang Banyak saingan mungkin kan Di rumah makan-rumah makan Banyak yang kayak gitu ya Kurang tahu juga ya Ya Alhamdulillah Kayaknya sih Projeknya bagus nih Kayaknya Banyak orang suka ya? Ya suka Terus Belum banyak juga ya Orang yang Jualan ini kayaknya Jadi cari usaha itu yang Bener-bener orang Belum banyak gitu ya Pak Saingannya Ya Yang sedikit saingan Sedikit ya Iya Ini kita Coklat Karena udah habis Kita bikin coklat lagi Rasa coklat ini Belum bikin Berapa lem Pisangnya dari empat Jam tiga sampai jam tujuh lah Sampai jam ya? Sampai jam ya? Pas pertama jualan ini Keluarin modal untuk beli bahan ini Kayak Bulat sedikit aja tuh Asal Untuk mengikat Ini kan respon awal Bagus Pak Buat lu sarakan ya? Ya Untuk kedepannya gimana Pak? Ya insya kita Rencana kita Mau buka cabang lagi Ini baru berapa Ini tadi tiga minggu ya? Tiga minggu ini Udah kepikiran buka cabang ya? Iya Jadi Projeknya bagus sih? Bagus Insya Allah Bagus Insya Allah Terus kasih kulit belum Pak? Dari segi hasil Menurutnya ya Pak ya? Ya lumayan lah Tiga sendok Ini yang udah manteng ya Iya Ini banyak pelarisnya Masa apa nih Pak? Coklat sama keju Makanya kita bikin duluan tuh Coklat Iya bikin bro Pertama datang kita bikin coklat Banyak-banyak yang dicari Orang itu Kalau varianya sendiri ada Apa aja sih? Ada Coklat Keju Susu Kacang hijau Ketan hitam Oke Pak terima kasih ya Pak Ya sama-sama Kemudahan jualannya Kedepannya Semakin baik Amin 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 Semakin banyak peminatnya Amin 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 Semakin punya tabang Makin makin sukses ya Pak Amin Amin Semakin dengan cita-cita Bapak Pengen pergi aja ke depan ya Amin Amin Doain ya Mudah-mudahan tuh sampai Ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax